Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai favorite lover Pembahasan tentang alam gaib selalu menarik untuk diperbincangkan Sebab alam gaib adalah hal yang tetap menjadi misteri Jika seseorang suami telah meninggal dunia Lalu selang beberapa tahun istrinya juga meninggal dunia Apakah di sana sepasang suami istri tersebut dapat bertemu? Atau orang tua yang meninggal terlebih dahulu Kemudian selang beberapa puluh tahun anaknya baru menyusul Apakah orang tua dan anak tersebut dapat berkumpul kembali? Atau sepasang sahabat karib yang meninggal dunia dengan jarak beberapa tahun? Dapatkah mereka saling berkunjung dan saling mengingat ketika di sana? Bahasa sederhananya apakah roh-roh orang yang telah wafat dapat saling bertemu, saling berkunjung, dan saling mengingat? Namun sebelum lanjut video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Favori Channel Pertama Mari dimulai dengan kutipan dari muzizat yang paling agung dalam surat An-Nisa ayat 69 Dan siapapun yang menanti Allah dan Rasulnya Akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerai nikmat oleh Allah Yaitu para nabi, orang-orang sadikin, orang-orang yang meninggal dalam keadaan sahid, dan orang-orang soleh Dan mereka semua adalah sebaik-baiknya teman Ayat ini menunjukkan bahwa manusia-manusia yang patuh terhadap pemilik semesta dan utusannya Akan dapat berjumpa dan berkumpul bersama dengan para nabi terdahulu Orang-orang yang diberi gelar sidik oleh Allah Orang-orang yang meninggal dalam keadaan sahid Dan orang-orang yang beramal baik semasa hidupnya Hal yang perlu digarisbawahi dalam ayat itu Adalah ruruh orang yang saling bertemu adalah ruruh orang yang semasa hidupnya taat kepada Allah dan Rasulnya Baik yang menemui maupun yang ditemui Kedua, berdasarkan ayat di atas Ibnu Khayyim Al-Zawzi Dalam karyanya yang bertakjub Ar-Ruh Menjelaskan bahwa jenis ruh terbagi menjadi dua Pertama adalah ruh yang mendapatkan azab atau siksa Dan yang kedua adalah ruh yang mendapatkan nikmah atau kenikmatan kubur Ruh yang mendapatkan azab tidak bisa berjumpa dan mengunjungi ruh lainnya Sebab ia disibukkan dengan siksaan yang menimpannya Berbeda dengan ruh yang mendapatkan nikmat Ia bebas berjumpa dan berkunjung dengan ruh-ruh lainnya yang sama-sama mendapatkan nikmat Setiap ruh akan berteman dengan ruh yang memiliki intensitas amalan baik yang sepadan Ruh Nabi Muhammad SAW adalah teman yang paling utama atau yang paling tinggi derajatnya Ketiga dalam sebuah riwayat dari masruh menyebutkan Bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW berkata Tidak seharusnya kami berpisah denganmu ya Rasulullah Ketika engkau wafat kemudian engkau diangkat ke langit Maka kami tidak akan bisa melihat engkau lagi Dari rintian para sahabat Nabi tersebut Allah kemudian menurunkan surat An-Nisa ayat 69 di atas tersebut Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi akan dapat berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW ketika meninggal Dengan catatan tetap bertakwa kepada Allah dan mematuhi syariat Rasulullah SAW Riwayat lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud Tentang cerita Isrok dan Mi'rod Disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW diisrohkan oleh Allah Maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa Yang keduanya telah wafat serta Nabi Isa Mereka kemudian saling mengingatkan tentang hari kiamat Hadis ini menunjukkan bahwa ruruh orang yang telah meninggal dapat saling mengingat Seperti contohnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa tersebut Jadi memang benar bahwa ruruh orang yang telah wafat dapat saling bertemu Saling berkunjung dan saling mengingat Ruruh-ruh tersebut dapat saling bertemu karena rindu Dapat saling berkunjung karena rasa sayang yang tak berujung Dan dapat saling mengingat karena ikatan batin yang saling mengikat Dengan catatan Jadilah ruruh yang mendapatkan nikmat Bukan ruruh yang mendapatkan laknat Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran Semoga bermanfaat Thank you for watching See you bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton